hai oke udah like nih adek-adek ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang adek-adek semuanya eh hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita ya mohon yang di rumah kasih feedback ya apakah suaranya terdengar atau tidak tadi Bapak sudah kasih apa link-linknya itu ada di website Bapak ya di ahmparisi.com di situ ada beberapa tutorial dan di tutorial part 1 itu kita sampai retrieve data sampai narik data tapi kasusnya beda kalau yang kita lakukan itu rumah sakit Palembang sekarang sementara kalau ini laundry Palembang jadi sebenarnya mirip-mirip ya tapi sedikit berbeda Nah apa yang akan kita lakukan kita kemarin sudah bikin beberapa model udah bikin API udah bikin adapter rumah sakit dan sekarang kita akan langsung ke main activity kemarin kita mainnya di 000 web host ya apa ya alamatnya udah udah Bapak taruh disini tadi sih kemarinnya ini ini API kita ada di sini ini yang punya Bapak ya punya kalian nanti menyesuaikan meskipun kalian juga mau pakai punya Bapak juga bisa ya nggak ada masalah ini garis miring retrip.php nah ini kemarin datanya ini tampilan kayak gini kalau kita nggak tambahin addon tapi kalau kita tambahin addon dari Chrome webstore ya cari di Chrome webstore itu ada ini extensionnya kita cari namanya Jason viewer Jason viewer the ya you cannot in incognito or gas Windows Oh Bapak nggak bisa ya tambahin ini tinggal tambahin nih Wah nggak bisa karena Bapak loginnya sebagai guest ya sudah ya kalau kalian bisa silahkan tambahin atau kalau enggak buka ini pakai postman ya bisa juga pakai postman nah kemarin itu kita sudah sampai create bahkan ya waktu itu ya udah sampai nambahin data bahkan ya ini kita retrip ini Bapak ganti post tapi nggak ada pos sebenarnya kalau ini dia nggak ada pos atau get bebas aja set sending request nah ini datanya di bawah muncul kalau pengen tampilan Jason maka ini kita ganti aja ini HTML ganti Jason nah jadi cakep begitu tampilan ya bisa di default kan tampilan Jason itu dari sini dari sini Bapak lupa file setting Hai gimana ya di diri Hai sorry lupa bapak ada pilihan nanti tampilan defaultnya itu apa gitu Apakah Jason Apakah Oh HTML ya tampilan default dari si ini siapa si postman Hai gimana ya Hai kayaknya disini dari general sini sebelumnya ya Hai sebentar language detection ini language detection ini kan auto ini kita ganti jadi Jason gitu ya di language detectionnya ganti-ganti Jason jadi setiap kali kita send apa ngecek API itu yang keluarnya pasti formatnya Jason ya Nah ini data sudah muncul ya buat yang ketinggalan jangan khawatir nanti kalian bisa nyusul dengan mengulangi video-video ini dan video-video sebelumnya jangan lupa tetap untuk ikuti ya perkulian demi perkulian kita ya Selamat siang untuk yoga Jalaluddin Richie dan Bobby yang ada di rumah ya sekarang kita lanjutin di main activity sedikit saja hari ini jadi kita akan membuat kita itu kan sudah punya di coba kita lihat lagi di activity mainnya itu ada recycler viewing namanya RV rumah sakit ada floating action button namanya FAB tambah data ada progress bar namanya PB rumah sakit floating action button nanti karena hari ini kita belum menambah data kita akan tarik data dulu jadi ada dua progress bar sama recycler view kita coba deklarasikan dulu di sini kita bikin private recycler view kayak biasa ya ini RV rumah sakit kita kasih nama kemudian progress bar nya juga kita deklarasikan dulu progress bar nya PB rumah sakit ya terus di fine view seperti biasa ya saya ini kenapa nih ini kenapa nih ide error ikut kenapa ini enggak tahu nanti kita lihat lagi ya Oh ya Bapak belum jalanin apa emulatornya ya nih Bapak jalanin dulu oke terus kita fine view kan rv rumah sakit itu sama dengan paint by id r.id rv rumah sakit ya kemudian pb rumah sakit sama dengan paint by id r.id pb rumah sakit nah ini ya udah di paint view terus apa yang kita lakukan pertama kita juga harus panggil di atas sini kita panggil private kan kita udah bikin adapter ya jadi kita panggil yang pertama recycler view.adapter nya private recycler view.adapter ya itu kita kasih nama apa ya adik rumah sakit gitu ya adapter rumah sakit maksudnya ya kemudian kita juga akan membuat recycler view.layoutmanager jadi ini nanti yang akan ngelayoutin recycler view nya apakah turun ke bawah apa ke kanan gitu ya kita kasih nama juga LM layout manager ya pakai singkatan LM rumah sakit ya kemudian kita juga akan membuat list ya private list dari model yang sudah kita buat model yang kita buat itu ada model response ada model rumah sakit ya kita akan memanggil model rumah sakit kita kasih nama misalnya list rumah sakit ya kita langsung buat saja new release gitu ya nggak payah lagi nanti di bawah terus apalagi yang kita lakukan di bawah ya di sini udah kita paint view kemudian LM nya pin apa layout managernya kita isi juga dulu ya dengan apa new linier layout manager jadi kita pakai linier layout manager untuk si layout managernya recycler view rumah sakit ya kenapa karena linier itu kan menyusun item-itemnya secara linier baik secara vertikal maupun horizontal ya makanya di sini nanti yang pertama isinya disk disk itu di activity mana konteks ya kemudian yang kedua kalau vertikal atau horizontal ya kita cari vertikal atau linier layout manager dot vertikal kalau kita horizontal nanti lisnya ke kanan dan geser-geser file nya ke kanan Nah kita pilihnya ke kebawah makanya vertikal sama satu lagi ada yang namanya attach sorry reverse layout reverse layout tuh gini itu Bapak polskan reverse itu kebalik ya jadi kalau kita Scroll ke bawah dia ke atas ditulisnya kalau kita Scroll ke atas dia ke bawah kalau kita turun jadinya gitu makanya kita polskan sehingga kalau ke bawah ya diikut kebawah gitu ya Hai itu linier layout managernya kemudian kita set ke rv ke recycler filmnya rv rumah sakit dot set layout manager terlewat managernya kita pakai ini yang LM barusan kita buat ya linier layout web managernya kemudian setelah ini kita akan membuat sebuah metode baru Hai metode nya ini kita kasih nama private public aja lah nanti kemungkinan dipakai di tempat lain ya public void kita buat saja yang namanya Retreat rumah sakit Retrieve untuk narik ya Retrieve rumah sakit yang kita lakukan pertama kali disini adalah panggil pb-nya progress bar kan progress bar itu kita set dari awal dia apa invisible eh bukan invisible bahkan gun nah itu tuh progress bar nya kita setting gun jadi waktu kita mau narik data kita kita tampilin dulu di progress bar nya pb-rumah sakit dot set visibility view dot visible jadi tampilin dulu progress bar nya setelah tampilin progress bar nya kita panggil ini FPI request data yang sudah kita buat nih yang ini ya kita panggil FPI request data Bapak biasanya nyingkatnya apa Hai Bapak pakai FPI aja gitu ya FPI cuman ini bebas ya kalian bisa pakai variabel sendiri-sendiri sama dengan ini Retro server yang kita buat Retro server ini dot connect retrofit ya connect retrofit.create nah ini ini kita membangun hubungan ke retrofit nya jadi retrofit nya akan mulai membangun hubungan ke API yang sudah kita buat tadi tuh dia mulai membangun hubungan disini create apa yang di create itu API request data dot class ya kemudian setelah di create kita panggil call call dari Retrofit 2 awas call banyak ada Android telekom oke HTTP 3 pilih yang ini call yang kedua call dari mana model response kenapa model response karena model response itu yang berisi data sesuai dengan API nya kode pesan data kalau nggak percaya kita lihat disini mana model model response ini kode pesan sama data sama ya ini harus sama kalau nggak sama pasti error dia ya ini harus sama dengan yang ada di API nya yang dari web PHP nya Retrofit.php nya ya call model response kita kasih perintah misalnya proses ya Bapak bisa pakai proses jadi sehingga nanti untuk yang lain itu caranya mirip-mirip jadi nggak perlu kita rubah lagi variabelnya sama ini aja API sama proses gitu tinggal ganti parameter parameternya kalau dibutuhkan kalau nggak nggak ya kemudian API dot tuh di sini ada ARD Retrieve dari mana dari sini nah ya akhirnya dari sini dari API request data dan API dot ARD Retrieve ya lalu setelah ini nah ini seru nih seru nih habis ini kita panggil proses dot nah ada pilihan nq jadi antrikan antrikan perintah ini mulai antrikan kemana ke API tadi jadi dia langsung request sekarang ya proses dot nq lalu new 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 kemudian C besar langsung ada pilihan callback yang callback paling atas tuh nah ini awas Bapak enter akan terjadi sesuatu ya jepret nah dia langsung ngebuat ada dua metode ada on response sama on on failure kalau on failure artinya dia gagal ngambil data ke server sana ke API kita ada ada yang salah berarti kalau di on response berarti berhasil ya apa yang kita isi ya sampai di sini Bapak pengen kita isi yang failure dulu ya kita isi tos aja kali ya tos kita toskan apa misalnya gagal menghubungi server Hai gagal menghubungi server titik 2 Bapak tampilin errornya ini ada trouble t t ini bisa kita ambil nilainya t-dot get message tuh jadi nanti kebaca oh errornya apa gitu ya terus jangan lupa pb-nya progress baratnya kita Hai apa progress bar dot eh set visibility kita bikin dia gan pergi lagi kita usir lagi si progress baratnya ya kalau tadi kita panggil sekarang dia kita usir kasihan ya kasihan hidupnya ya nah sekarang di on response on response mau kita isi apa kita bikin dua variable yang akan mengambil kode sama pesan tadi ya kita pakai kode kode itu kan integer ya eh mana tadi model data model rumah sakit eh sorry kok di sini model respon aku ada integer ya kode integer jadi kita buat integer kode itu sama dengan dari sini nih sini ada variable respon dari sini kita mengambilnya ya kita mengambilnya respon dot body dot get kode to body dot get kode tuh ya terus string pesan tuh respon dot body dot get pesan tuh ada ya eh tadi di atas kita bikin yang namanya list rumah sakit ya nah ini list rumah sakit di sini kita tampilkan list rumah sakit sama dengan respon dot body dot get data kenapa di sini kita bikin list rumah sakit bertipe list karena di model respon ya data itu bertipe list juga gitu ya sama jadi konsisten oke sudah belum dikit lagi nah adapter yang kita panggil tadi adi rumah sakit ya itu kita bikin new adapter rumah sakit ya di mana isinya itu main activity dot bis ya sama list rumah sakit ini dari mana sih Pak nih lihat adapternya coba kita lihat adapter yang sudah kita buat mana dia nih lihat adapternya dia punya konstruktor dengan dua parameter yang pertama konteks main activity tadi sama list dari rumah sakitnya ya makanya tadi di sini isinya dua juga tuh parameternya main activity sama list rumah sakit yang dibuat barusan ya lalu rv rumah sakit kita set kita set adapternya 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 si adi rumah sakit ya setelah itu adi rumah sakit dot set notify set notify data set change itu biasa setelah kita set adapter kita kita kasih notifikasi bahwa ada perubahan ke datanya kira-kira seperti itu dan terakhir kita matiin progress bar nya set visibility gun nah ini kita panggil di mana ini kan retrip rumah sakit belum dipanggil di oncreate kita bikin sebuah metode yang namanya onresume tuh onresume enter aja langsung jadi terus retrip kita panggil disini retrip rumah sakit kenapa di onresume karena onresume ini akan di eksekusi pada kondisi pertama saat aplikasi dijalankan onresume itu di eksekusi terus kedua misalnya kita keluarin aplikasinya terus kita balik lagi ke aplikasi itu itu life cycle nya Android kan mainnya onresume dari tadinya on pause misalnya terus pas dihidupin lagi onresume ya pada saat onresume belum dihidupin dia update lagi datanya dia tarik lagi ke server kira-kira kayak gitu ya ini tidak akan jalan kalau kita tidak memberikan izin aplikasi kita untuk mengakses internet dimana izinnya di Android manifest Android manifest kita tambahin disini ya uses permission kita tampil udah muncul paling atas internet tutup udah selesai mudah-mudahan nggak ada error kita nggak tahu coba ya saya berdoa ya Allah mudah-mudahan nggak error tes cebret kita lihat apa yang terjadi terjadilah Hai terlihat jeng-jeng-jeng-jeng-jeng ada tiga data ya tadi ya foto belum kita mainkan ya kita masih main di tiga string link kita dulu nanti baru kita set foto Hai ke installing Iya apa yang terjadi Oke dapat ya dapat datanya ada adek tuh kok kayak nggak kelihatan ada batas ya Hai ya tampilannya nih kita ubah sedikit kayaknya ya di sini berarti di list item di kartunya Bapak kasih apa ya Bapak kasih margin kayaknya sebesar 6dp biar kelihatan ada ada jarak ya Hai nah lebih kelihatan ya lebih kelihatan ada jaraknya ya tuh sampai di sini kita sudah tampilkan ya eh data-data ini nah kalau ini kalau apa image kalau image itu kita bisa pakai library yang namanya Glide ya kalau kalian cari di di Google Glide Android Studio Hai ini langsung keluar nih Bantek Glide Hai cara pakainya gimana di bawahnya ada sudah pasti itu dijelasin pertama katanya masukin dulu ini dependensis nih tambahin 2 ini nih nih ambil copy Hai taruh dimana taruhnya di Gradle kita Hai sini di Gradle Hai tambahin di bawah ini paste tuh terus di sini ini scene now synchronize Hai tuh synchronize ini tuh proses sinkron dia ah udah selesai tinggal dipakai mau dipakai dimana gitu ya dipakainya di adapter karena di adapter ini yang kita nge-set nge-set ininya nih ya pertama kita modifikasi sedikit di holder data itu kita belum nambahin image view kan di sini kita kita tambahin image view apa ya di sini namanya ive-ive rumah sakit ya ive rumah sakit ive rumah sakit terus di sini kita tambahin ive rumah sakit sama dengan item view.tv by ID r.id.iv rumah sakit terus di onbin game view holdernya kita set kalau ini kan setek 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 sini kalau glad gimana caranya beda kalau blight ada cara sendiri Bapak lupa tuntat cara glad itu mana ya how do I use glight Hai ini nih glight ya with glight with it jadi di sini kita panggil glightnya glight.with nah with apa wih mana tadi sampel ini ada sampel Hai sebentar ya Hai sebentar ya the light mana tadi nah ini aja glight with eh withnya itu berarti konteks tuh konteksnya kita sudah punya variabel cpx ya mana lagi glight kalau di sini url kita kan jadi apa lagi kalau di sini url kita kan di database kita sudah punya urlnya nih foto ya foto ini kan isinya url ya url gambarnya berarti kita panggil MRS yang disini kita buat modal rumah sakit dot get foto nah ya dot lagi dot apa lagi dot center crop kalau kita mau center crop misalnya boleh dot lagi aduh sorry kemana tadi placeholder placeholder itu kalau gambarnya nggak ada maka dia akan ambil gambar yang default pakai gambar apa gitu kira-kira ya placeholder nya berarti kita ambil disini r.mitmap.ic launcher gambar si robot hijau itu ya Nah ini sebenarnya bisa di di-enter sih adek-adek jadi kalian lebih enak melihatnya nih Bapak enter 11 ya tapi udahlah kekananin aja Oh gini nih dotnya itu di setiap bawah-bawahnya itu placeholder ya kemudian di sini dot lagi dot apalagi dot intu intu itu adalah image viewnya intu image viewnya adalah IP e-holder dot IP rumah sakit titik koma udah selesai coba ya ngelot ya nih kita lihat tuh Hai ah terminate kita lihat apakah ngelot gambarnya tut nah kelihatannya sementara yang ini kan belum belum memang karena belum kita isi kemarin ya kita baru ngisi ini nul gambarnya nul makanya dia pakai placeholder ya oke adek-adek sampai disini dulu pertemuan hari ini kalau nggak bisa mengikuti nggak apa-apa kalian bisa ulangi lagi video ini dari rumah ya Bapak coba absen dulu Hai ada di rumah Hai ada di rumah silahkan di tulis yang di rumah siapa hadir siapa hadir silahkan yang di sini ada Marcelino sama ada diu-diu ya diu silahkan yang di rumah yuk ini Bapak alpain dulu Ayo silahkan yang di rumah Hai langsung tulis ya siapa hadir siapa siapa hadir Ayo adek-adek mohon maaf ya Bapak tadi sebenarnya kenapa Bapak minta kalian lihat video dulu itu karena Bapak harus menjemput anak Bapak tadi ya tapi Alhamdulillah tadi Bapak sudah ngobrol sama Ibu Francisca kenal ini ya betulan anak kita sama sekolahnya jadi tadi bagi tugas hari apa nanti Bapak yang jemput anak Bapak sama anak beliau dan hari apa juga nanti beliau yang jemput anak Bapak sama anak beliau ya sehingga insyaallah nanti nggak akan kayak gini lagi ya Sorry ya mepet banget waktunya ya eh di sini ada siapa nih Jalaluddin Jodhi Rafi Stephen Muliawan Jalaluddin Jodhi Hai tapi sama Stephen Muliawan yo yang lain mana nih yang lain Hai tertunggu ada Anisha Oke yuk yang lain mana yang lain ada yoga Ricky Arnoldito Richie Ilham Indri-Indri dari izinnya ini tadi izinnya kayaknya ada gladiresik Oh acara donor darah Indri ya ya sudah kita izinkan yoga hadir Oke yang lain ditunggu ya Ricky Richie Ilham Stefan Aldi sama Bobby ya ditunggu yang dilet kita cukupkan ya sampai disini terima kasih semoga bisa diulangi nanti ya Bapak akhiri dengan salamualaikum warahmatullahi itu selamat siang dan salam olahraga yang di rumah masih bapak tunggu nih yang belum absen yuk Stefan Kirenko hadir ya Oke ya ditunggu masih yang lain ya silahkan kalau yang di kelas mau langsung siapkan mata kuliah lain boleh ya i6b yuk mana nih yang lain nih yuk sama-sama deftaki deftaki siapa nih ya Senin hari ini tanggal 28 Maret 2022 22-23 Maret 2022 sorry salah pencet 43 Miling live-nya ya Oke Richie hadir Bobby hadir deftaki siapa nggak tahu Bapak ya Richie hadir Bobby hadir albi-albi-albi ini tinggal ilham sama Ricky Arnold itu nih masuk nggak ya ya Oke kita tunggu sebentar lagi Bapak tutup dulu ya YouTube live-nya Terima kasih buat yang di rumah juga Pak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam olahraga ya 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 Terima kasih.